Selanjutnya ini ada cerita tentang kedekatan buah hati dengan orang tuanya yang tentu saja bisa menjadi penyemangat tersendiri nih bagi orang tua. Dan berikut ini bagaimanakah kedekatan Mas Sayu Anastasia dengan sang anak? Menghabiskan waktu bersama keluarga merupakan momen yang sangat dinantikan oleh setiap orang. Apalagi bagi seorang ibu pada anaknya. Kehadiran sosok anak merupakan anugerah tersendiri bagi tiap keluarga. Bagaimana kedekatan Mas Sayu Anastasia dengan anak perempuannya? Berikut liputannya. Ihh malu dia, malu. Masa marah umurnya udah 4,5 tahun. 4,5 tahun lebih sih, Oktober nanti dia 5 tahun. Kalau dibilang deket-deket namanya asik 3 tahun ya gitu. Cuma karena aku jarang di rumah, kadang-kadang suka agak jauh gitu. Tapi kalau misalkan di saat lagi bareng-bareng terus gitu. Itu ya emang namanya ibu sama anak aja. Kita jarang ya gitu pergi bertiga gitu maksudnya kan kadang-kadang kerja gitu. Dan kalau lemuh kan kantoran dia lebih pasti gitu. Jadi ya kita bagi-bagi tugas aja gitu. Di saat gua kerja lemuhnya nyagain anak. Syuting bawa dia tuh itu udah gak mungkin. Karena kan jadwal jam syutingnya kan suka gak tentu ya. Kalau sekarang karena dia lagi libur aja nih lagi libur. Quality time lah sama dia gitu. Karena jarang-jarang juga. Bentuk perhatiannya banyak sih. Kalau gua jujur aja gua sangat membanjakan anak karena dari dulu gua sangat suka sama anak kecil. Maksudnya istilahnya sama keponakan sendiri aja gua bisa sayang banget. Sama anak orang aja gua sayang banget gitu. Jadi bisa kebayangin sama anak sendiri itu seperti apa. Well good people, diselai kesibukannya. Mas Ayu Anastasia tetap memperhatikan perkembangan anaknya. Oh, we don't even get this right. It's always a good time.